Xiaomi dikabarkan tengah mempersiapkan ponsel flagship terbarunya, Xiaomi 13 series. Saat ini tampaknya perusahaan memiliki rencana untuk meluncurkan setidaknya 2 modal, yaitu Xiaomi 13 reguler dan Xiaomi 13 Pro. Untuk varian reguler membawa nomor modal 2211133C, di sisi lain Xiaomi 13 Pro dikatakan memiliki nomor modal 22110132C. Nomor modal ini diakini untuk pasar China, sementara untuk pasar global dengan nomor modal 2211133G dan 22110132G, hanya berbeda penggunaan satu huruf di akhir. Bocoran terbaru menyebutkah, Xiaomi 13 series akan rilis lebih cepat dibandingkan pendahulunya, di mana tanggal peluncuran seri ini kabarnya berhubungan dengan tanggal diperkenalkannya chipset Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi 13 series akan dipasarkan sebagai salah satu ponsel pertama yang menggunakan chipset tersebut. Bocoran ini beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial Weibo. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Bocoran spesifikasi Xiaomi 13 sebagai varian reguler telah banyak beredar di internet. Untuk desainnya, Xiaomi 13 tidak mengalami banyak perubahan dari modal pendahulunya. Pada bagian depan, Xiaomi 13 dirumorkan hadir dengan tampilan punch hole berteknologi OLED yang melengkung, seluas 6,28 inci dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080p dengan aspek rasio 20 banding 9. Untuk sektor dapur pacu, Xiaomi 13 digadang-gadang bakal mengandalkan chipset kelas atas terbaru besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang terintegrasi modul 5G. Menurut informasi yang beredar, chipset tersebut diproses dengan fabrikasi 4nm dan akan dibekali peningkatan CPU hingga 30% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1. Untuk kartu grafis atau GPU, Snapdragon 8 Gen 2 Conan bakal menggunakan Adreno 740 yang lebih baru daripada GPU Snapdragon 8 Gen 1 dengan Adreno 730. Prosesornya juga akan dipadukan dengan RAM 8 dan 12 GB serta penyimpanan internal hingga 256 GB. Guna menunjang kinerja ponsel dalam aktivitas multitasking dan penyimpanan data yang ideal. Sistem operasional ponsel ini akan menjalankan OS Android 12. Beralih pada aspek fotografi, Xiaomi 13 disinyalir bakal dibekali 3 kamera belakang berteknologi Leica yang masing-masing beresolusi 50MP atau 64MP kamera utama disertai fitur OIS, ultrawide 13MP dan telephoto makro 5MP. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call mengandalkan sensor 32MP. Untuk kelengkapan fitur lainnya, ponsel ini membawa beberapa konektivitas seperti Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, GPS, speaker stereo, infrared port, USB Type-C dan USB on the go, serta sensor sidik jari di bawah layar. Untuk menunjang kebutuhan daya, Xiaomi 13 mengemas baterai 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Ponsel ini diduga akan dibantrol dengan harga mulai 8 jutaan. Tentunya, bandrol harganya akan berbeda di tiap negara. Untuk peluncurannya, ponsel ini digabarkan akan meluncur bersamaan dengan Snapdragon 8 Gen 2 pada bulan November mendatang. Perlu diingat kembali bahwa harga dan spesifikasi dari Xiaomi 13 masih berstatus rumor dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus next trend guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Xiaomi 13 hingga waktu peluncurannya nanti. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.